CANDI Candi identik dengan bangunan peninggalan kerajaan. Umumnya, Candi berfungsi sebagai tempat ibadah agama Hindu, Buddha. Candi sendiri berasal dari nama Candika, yang berarti nama salah satu dewa kematian. Karenanya, Candi selalu dihubungkan dengan monumen untuk memuliakan raja yang telah meninggal. Bentuk Candi di berbagai negara dipengaruhi oleh faktor sejarah dan agama yang berkembang. Dari segi bangunan dan latar belakang sejarah, Candi juga memiliki keunikan tersendiri. Tapi tahukah Anda, ada beberapa Candi di dunia dengan ciri khas karena letaknya yang ekstrim di atas bukit ratusan meter? Atau Candi dengan penamaan unik yang mempunyai legenda syarat sejarah? Sebuah Candi di Thailand mempunyai keunikan dan daya tarik tersendiri bagi isatawan. Terletak di Chiang Rai atau sekitar 200 km timur laut kota Chiang Rai, Thailand utara, terdapat Candi bernama Quattroong Poes. Untuk mencapai tempat ini membutuhkan waktu 3 jam perjalanan darat. Ada kisah menarik dari pembangunan kuil ini. Seorang pelukis dan seorang umat Buddha bernama Chalermachai Kursip Pipas mendedikasikan hidupnya untuk mendesain dan mengawasi pembangunan kuil putih ini. Pria kelahiran Chiang Rai ini memulai proyeknya pada 1997. Menurutnya bangunan ini akan terus dipugar hingga 60 tahun ke depan atau sekitar 2060 mendatang. Watrongkun mempunyai keunikan utama di konstruksi bangunannya. Semua bangunan di komplek Candi ini dibangun dalam warna serba putih yang disempurnakan dengan detail mozaik kaca. Mozaik-mozaik kaca ini akan memantulkan cahaya matahari sehingga memberi efek kilauan berlian. Warna putih sendiri adalah lambang kemurnian sang Buddha. Sedangkan kaca melambangkan kebijakanan Buddha yang bersinar cerah di seluruh bumi dan alam semesta. Terdapat peraturan unik bagi para wisatawan ketika memasuki kuil. Pemungkinan akan mendapati area jalan yang hanya dapat dilalui secara kasi celur. Jadi, bila Anda mengunjungi kuil dari pintu depan, maka Anda harus dilantaikan kunjungan melalui pintu belakang. Hal ini adalah salah satu penciptaan ajaran Buddha yang mengajari bahwa hidup agar tetap bergerak maju dan tidak mungkin mundur. Ada satu tempat menarik di Watrongkun, di mana terdapat patung tangan-tangan manusia terentang ke atas tidak sedang memohon sesuatu. Tempat ini melambangkan penyiksaan di neraka yang menggambarkan orang-orang yang berada di dalam neraka akan menderita terhadap karma buruk yang telah mereka perbuat semaka di dunia. Terima kasih telah menonton! Siger's Nest Monastery atau biasa disebut Takstang Monastery adalah nama populer dari sebuah candi terkenal di Bhutan, Asia Selatan. Berbatasan dengan India dan Republik Tiongkok, Bhutan ternyata memiliki candi atau kuil terkenal dan menjadi daya tarik wisata utama. Bangunan yang biasa juga disebut sebagai Paro Takstang ini terletak di lembah paro, sempatnya di ujung tebing setinggi 900 meter. Karena ketinggiannya ini, Takstang Monastery mempunyai keulikan tersendiri dibandingkan dengan candi atau kuil lain di seluruh dunia. Bangunan ini dibuat untuk menghormati guru Padma Sambapa yang menyebarkan agama Buddha di Bhutan. Di dalam kuil ini juga terdapat gua tempat bertapa guru Padma Sambapa. Terdapat mitos yang diakini umat Buddha di Bhutan bahwa dahulu guru Padma Sambapa bermeditasi di gua di atas gunung ini dengan menembangi harimau terbang dari Tibet. Oleh karena itulah masyarakat Bhutan menganggap tak teral tempat ini hingga sekarang. Umumnya candi atau bangunan bersejarah lainnya berada di atas tanah dan tampak megah ketika terkena sinar matahari. Tapi tidak halnya dengan candi tikus. Candi peninggalan Hindu-Buddha ini terletak di Duku Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi candi tikus berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Mojokerto ke arah Tenggara. Candi tikus diakini sebagai salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang tersisa hingga kini. Bila di Bhutan letak candi paro Monastery jauh di atas permukaan tanah, candi tikus mempunyai keunikan karena letaknya berada di bawah permukaan tanah. Mungkin Anda penasaran dengan dari mana nama candi tikus berasal? Penamaan candi tikus bukanlah berasal dari suatu legenda ataupun cerita rakyat. Nama ini datang dari bagaimana asal-muasal candi ini ditemukan. Dahulu, tempat ini adalah sebuah pemakaman umum untuk masyarakat. Pemugaran yang dilakukan oleh Bupati Mojokerto kala itu, Raden Adipati Arya Kromojo Adinegoro ketiga melaporkan adanya temuan sebuah candi di kompleks pemakaman. Ketika ditemukan, candi ini dalam keadaan tak beraturan dan terkubur di dalam tanah. Ternyata di bawah tanah masih terdapat banyak sarang tikus. Dan ketika pembersihan candi, tikus-tikus ini berhambur dan keluar. Inilah dasar mengapa candi ini kemudian dinamakan candi tikus. Selain namanya yang unik, letaknya yang menurun di permukaan tanah sekitar 3 meter juga menjadi keunikan tersendiri. Candi ini juga dikelilingi kolam sedalam 1,5 meter. Sehingga dasar candi tikus tidak dapat terlihat karena tertutup air yang mengerung. Kolam yang mengelilingi bangunan candi berukuran 29,5 meter x 28,5 meter dengan beberapa undakan yang membentuk selasar semakin mengecil ke dalam. Karena tidak ada catatan sejarah yang mampu membuktikan fungsi dari pemandian ini, maka beberapa peneliti sejarah membangun opini-nya masing-masing dengan diperkuat adanya bukti-bukti yang ditemukannya. Sebagian peneliti meyakini jika pemandian ini digunakan sebagai pemandian keluarga kerajaan Wajah Pahit. Sementara beberapa peneliti lainnya mengemukakan pandangan bahwa pemandian ini adalah kolam pusat pengaturan air untuk masyarakat kawulan. Dan ada pula yang beranggapan jika candi tikus dipercaya sebagai tempat pemujaan kepada Tuhan. Hal ini didasarkan dari bentuk candi tikus yang menyerupai puncak meru. Ya, candi tikus juga mempunyai keunikan karena dipercaya sebagai replika atau simbolis gunung maha meru. Model bangunan candi tikus semakin mengecil ke atas dan pada bangunan induk terdapat bangunan yang mempunyai puncak utama dikelilingi oleh delapan puncak yang lebih kecil. Model bangunan ini diakini mempunyai kemiripan dengan bentuk utuh gunung maha meru. Arsitektur bangunan candi tikus menggambarkan kesucian gunung maha meru sebagai simbol tempat bersemayamnya para dewa oleh masyarakat Hindu-Buddha zaman dahulu. Bahkan ada mitos yang menyebutkan bahwa air di candi tikus berasal langsung dari gunung maha meru. Terima kasih telah menonton!